Cara pengisian format monitoring 5 pilar STBM Isilah Y jika memenuhi indikator dan T jika tidak memenuhi indikator Pilar pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBS Cara pengisian format monitoring pilar pertama 1. Buang air besar di jamban Pastikan dengan wawancara, setiap orang di dalam rumah BAB di jamban sehat Termasuk anak, lansia, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas 2. Jamban milik sendiri Pastikan dengan wawancara dan pengamatan 3. Kloset leher angsa Pastikan dengan pengamatan, jenis kloset yang dipilih dapat disesuaikan dengan teknologi tepat guna Sesuai kebutuhan masing-masing daerah untuk menjamin perubahan perilaku sanitasi 4. Bangunan bawah Pilih hanya satu Pastikan dengan wawancara dan pengamatan A. Tangki septik disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir Atau disalurkan ke sistem pengolahan air limbah atau SPAL Pastikan dengan wawancara dan pengamatan B. Tangki septik yang tidak pernah disedot atau disedot lebih dari 5 tahun terakhir Atau termasuk rumah baru dibangun Pastikan dengan pengamatan C. Cubluk atau lubang tanah Dan jarak pembuangan tinja ke sumur gali lebih dari 10 meter Pastikan dengan pengamatan D. Dibuang langsung ke drainase, kolam, sawah, sungai, danau, laut dan pantai, tanah lapang, atau kebun Pilar kedua Cuci tangan pakai sabun atau CTPS Cara pengisian format monitoring pilar kedua 1. Memiliki sarana CTPS dengan air mengalir dilengkapi dengan sabun yang lokasinya mudah dijangkau pada saat waktu-waktu kritis CTPS Pastikan dengan pengamatan A. Dapat diakses oleh seluruh anggota rumah tangga, termasuk anak dan penyandang disabilitas B. Lokasi yang mudah dijangkau Misalnya, sarana CTPS harus terletak di sekitar tempat makan atau dapur C. Sarana tidak harus dibangun khusus, cukup dengan air mengalir dan sabun sudah dihitung sarana 2. Mengetahui waktu-waktu kritis cuci tangan pakai sabun Minimal dapat menjawab 3 waktu kritis Pastikan dengan wawancara A. Sebelum makan B. Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan C. Sebelum menyusui anak dan sebelum memberi makan bayi atau balita D. Setelah buang air besar atau kecil dan setelah menceboki anak E. Setelah kontak dengan hewan atau unggas Sebaiknya, sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 3. Mampu mempraktekan cara cuci tangan pakai sabun Pastikan dengan demonstrasi Setiap anggota keluarga mampu mempraktekan cara cuci tangan pakai sabun yang benar Bagian tangan yang perlu dibersihkan misalnya adalah Selah-selah jari, telapak tangan, punggung tangan, ujung jari, ibu jari, buku jari, dan pergelangan tangan Pilar ketiga Penyehatan air minum dan makanan rumah tangga atau PAM RT Cara pengisian format monitoring pilar ketiga Pastikan dengan wawancara B. Mengkonsumsi air minum A. Yang melalui proses pengolahan Misal, merebus, klorin cair atau klorin padat, ultraviolet, sodis, filtrasi, keramik filter, RO B. Jika air baku keruh dilakukan pengolahan seperti pengendapan atau penyaringan Catatan Untuk air baku tidak keruh, maka pertanyaan 1B jawabannya ya Pastikan dengan wawancara dan pengamatan Menyimpan air minum di dalam wadah yang tertutup rapat Kuat, terbuat dari bahan stainless steel atau keramik atau kaca Dan jika terbuat dari plastik Memiliki tanda gelas dan garpu Serta diambil dengan cara yang aman Yaitu tidak tersentuh tangan atau mulut Pastikan dengan wawancara dan pengamatan Menyimpan peralatan pengolahan pangan dengan aman Dan menjaga kebersihannya, termasuk Dengan baik dan benar Pilar keempat Pengamanan sampah rumah tangga atau PSRT Cara pengisian format monitoring pilar keempat Pastikan dengan pengamatan Tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah Pastikan dengan pengamatan Ada tempat sampah yang tertutup Kuat dan mudah dibersihkan Pastikan dengan pengamatan dan wawancara Ada perlakuan yang aman Seperti tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai, kebun, saluran drainase atau tempat terbuka Telah melakukan pemilahan sampah Pastikan dengan pengamatan dan wawancara Misalnya, ada pemisahan organik dan anorganik Pilar kelima Pengelolaan limbah cair rumah tangga atau PLCRT Cara pengisian format monitoring pilar kelima Pastikan dengan pengamatan Tidak ada genangan air di sekitar rumah karena limbah cair domestik Karena limbah cair yang tergenang dapat menjadi sumber dari faktor penyakit termasuk keran umum dan WC umum Pastikan dengan pengamatan Ada saluran pembuangan limbah cair rumah tangga non-kakus yang kedap dan tertutup Pastikan dengan pengamatan dan wawancara Terhubung dengan sumur resapan atau lubang dengan jarak sumur resapan di atas 10 meter dari sumber air Dan atau ada sistem pengolahan limbah seperti IPAL Komunal atau Sewerage System Kementerian Kesehatan telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi STBM 5 Pilar Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan dalam proses mengalirai data dari desa atau kelurahan Kepada pengguna informasi tentang STBM 5 Pilar di semua lini Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah Data yang dikumpulkan dalam sistem monitoring dan evaluasi yaitu A. Data Pilar 1 meliputi sanitasi aman, sanitasi layak, sharing, sanitasi belum layak, BABS tertutup, BABS terbuka, termasuk status ODF B. Pilar 2 CTPS atau cuci tangan pakai sabun C. Pilar ketiga, PAM RT atau pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga D. Pilar keempat, PSRT atau pengamanan sampah rumah tangga E. Pilar kelima, PLCRT atau pengelolaan limbah cair rumah tangga D. Pijak D. PILCRT A5 CKP D. PILCRT THE LINE PILCRT evil D. P Krang D. PILCRT